selamat menikmati di kesempatan video kali ini aku mau membuat suah, membuat sup sup, ika, daging sapi diikuti sampai selesai ya teman-teman terima kasih bahan dan bumbu-bumbu yang aku siapkan disini ada 600 gram 3 sapi yang sudah aku rebus disini 2 buah kentang 1 buah wortel disini aku banyak kentangnya karena yayah yang aku jaga suka kentang 6 siung bawang merah 4 siung bawang putih yang sudah aku iris 1 sendok teh gula putih 1,5 sendok teh kaldu bubuk 1,5 sendok teh merita bubuk 1,4 sendok teh garam ini tadi kesinggul tanganku udah tercampur ya teman-teman dan disini aku ada sisa bumbu sop daripada kelamaan di kulkas pas aku masak sekalian ya teman-teman daun bawang dan daun seletri yang sudah aku potong margarin untuk menumis bumbunya siapkan teflon panaskan margarin disini kira-kira 1 sendok makan margarin setelah margarin panas masukkan bawang merah dan bawang putihnya selamat menikmati disini ada bunyu sop bumbu star sisa waktu masak sepuluh aku ikutin sekalian dan aku pilih jadi satu setelah keluar bau harunya dan bawang merah bawang putihnya buka warna masukkan ke dalam panci rebusan daging sapinya tadi atau iga sapinya tadi masukkan bumbunya masukkan bumbunya masukkan kentang dan wortelnya karena disini iga sapinya sudah empuk lalu ditutup tunggu kentang dan wortelnya hentuk jangan lupa testing rasa atau di icip-icip alhamdulillah rasanya sudah cukup terakhir masukkan irisan daun bawang dan daun seledrinya sapinya sapinya sudah matang jangan lupa matikan kompor oh iya teman-teman sebenarnya ini tadi aku mau kasih tomat tapi tomatnya lupa enggak aku keluarin dari kulkas lain waktu kalau teman-teman mau membuat sup ini jangan lupa dikasih tomat ya biar tambah seger mantep rasanya dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan nonton videoku hari ini dan yang selalu setia mendukungku lemah telas kusti Allah simbales terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.